Politik pencitraan tak bisa terlepas dari komunikasi sejumlah tokoh untuk menarik perhatian pendukungnya. Mantan Presiden Soekarno, Soeharto dan Susilo Bamba Widoyono pernah memakai strategi ini untuk menarik simpati. Ya, dan jelang pemilu KDKI Jakarta, para calon gubernur kembali memakai komunikasi politik pencitraan untuk merauk suara pemilih. Apa saja politik pencitraan para calon gubernur itu berikut liputannya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Ibu Kota rayakan pesta demokrasi dalam hitungan hari. Ya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Berbeda dengan sebelumnya, pemilihan kali ini ada enam pasangan yang ingin sekali menjadi orang nomor satu dan dua di Jakarta. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan suara dari masyarakat, termasuk lewat politik pencitraan. Maju terus itu bisa bersifat sebuah statement, ngasih tahu keadaan bahwa Jakarta ini maju terus. Kemajuan sedang terjadi. Atau sesuatu yang sifatnya dorongan, memotivasi. Maju terus, ya. Jadi ada satu, Jakarta ini memang menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak apa namanya persoalan. Perantakan kemuh dan miskin ini, kemudian kita singkat berkumis. Maka dari situlah, Jakarta sudah harus tidak lagi berkumis. Nah, kalau Jakarta baru, Jakarta yang benar-benar baru, bukan Jakarta yang hanya sekedar katanya dengan ahlinya, katanya akan menyelesaikan banjir. Jakarta baru itu Jakarta dengan kehidupan, Jakarta dengan cara penyelesaian masalah, Jakarta yang berani menyelesaikan masalah. Bukan sekedar Jakarta dengan janji, tidak. Semua ketidaknyaman ini harus kira-kira akhiri. Wujudkan Jakarta yang berubah, menjadi ibu kota yang lebih nyaman, lebih sejahtera dan modern. Ayo beresin Jakarta. Justru berdaya barang-barang ini disambut antusias oleh masyarakat di bawah. Kita nggak bisa underestimate terhadap masyarakat Jakarta yang tidak mengerti karta berdaya. Mereka mengerti, dan itu yang menjadi satu kekuatan. Original idea-nya itu dari Pak Alex Nodin sendiri. Pada saat beliau mengoporkan bagaimana program kerja yang akan dilakukan untuk menjadi Gubernur Jakarta itu. Dan disitu terbersih bahwa semua program kerja yang terutama macet dan banjir, berdasarkan data-data empirik yang sudah kita miliki, dia yang buang kalimat bahwa insya Allah dalam tiga tahun semuanya bisa terlaksana. Setiap kandidat boleh saja memiliki dan memaparkan visi-misi yang dikemas dalam sebuah slogan. Slogan merupakan bagian dari politik pencitraan. Lantas, politik pencitraan seperti apakah yang tepat dan mampu membawa kandidat menjadi pemenang? Pasti. Karena kan gini, kalau kita ngomong political branding sama personal branding itu sama ngomongin bola sama kacang kulit lah. Kalau ada bola ada kacang kulit itu udah, klop banget sama. Political branding itu sama dengan personal branding. Jadi siapa yang personal brandingnya paling kuat, dia yang akan memenangkan di sini. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita mengartikan personal branding nih. Karena kebanyakan politisi mengartikan personal branding itu cuma pencitraan luarnya aja. Senyum, bendong anak, enggak kayak gitu sebetulnya. Ada infrastruktur yang harus dia bangun nih. Gimana dia bisa tahu kebutuhan pemilihnya kayak apa. Sekarang kita lihat siapa yang personal brandingnya paling kuat, karakternya yang paling kokoh, personality yang paling digarap, dia yang pasti enggak akan menang. Terima kasih telah menonton! Bisa kayaknya bisa berbicara lebih pake hati ya. Pengen ada yang bisa mendengar aja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!